Assalamualaikum, salam sehat bro saya sedang mencoba TP5100 untuk mencargir 4 buah lithium seperti ini sekarang tegangannya 3,8 dan arusnya sudah turun sekitar 1,7 dan suhunya saya cek dari hasil pantauan saya suhu maksimum pada saat mencargir 2 amper sekitar 61 derajat celcius jadi suhu 61 itu kalau dipegang sudah tidak sanggup dan satu lagi ini saya paralel ini saya belinya sama 4 buah dan ini yang terasa hangat artinya kualitas baterai ini sedikit buruk paham ya bro, cara mencek baterai jadi bila di charger bila ada yang hangat artinya baterainya kualitasnya sedikit buruk ini semuanya baru dan ini saja yang hangat yang lainnya tidak terasa bahkan terasa dingin oke, saya akan membandingkan bedanya dengan TP4056 dan BMS oke bro, sebelum saya jelaskan apa bedanya antara TP4056 ini TP5100 dan BMS jadi sekalian saya ralat atau belum saya sampaikan karena juga saya baru tahu dari hasil percobaan tadi bahwa TP5100 ini tegangan input minimumnya agar didapatkan arus maksimum 2A membutuhkan tegangan input minimum 6 dan maksimumnya dari beberapa komentar lebih baik di 12V saja kemudian untuk TP4056 tentunya arus maksimum 1A dan untuk BMS kalau tidak salah ini 6A oke, akan saya tunjukkan perbedaannya jadi ketiga modul ini merupakan modul charger litium saya khusus membahas pembatas arus saat charger jadi pada TP4056 ini saya bilang saja ada TP5100 ada sedangkan pada BMS tidak ada kemudian pembatas arus saat disjak TP4056 ada TP5100 tidak ada BMS ada oke, dari kesimpulan ini tentunya TP4056 yang paling baik walaupun besar arus maksimum 1A dan sebetulnya ini sudah saya coba kalau kalian ingin 2A kalian paralel saja TP4056 ini jadi dari hasil percobaan ini yang terbaik TP4056 agar BMS ini menjadi lebih baik tentunya kita harus tambah yang disebut dengan pembatas arus saat charger yang tidak ada yaitu kalian bisa menambahkan ini juga murah yaitu modul step down yang sudah ada 2 potensiometer untuk mengatur besar CC artinya untuk mengatur besar saat charger dan tentunya ini continue bila digunakan secara continue maksimum 2,5A paham ya bro? jadi ini bila digabung 2 ini yang terbaik dan pengaman besar arus saat charger sekitar 2,5A jadi ini bila kita susun seperti ini ini lebih baik paham ya bro? oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati